Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh ajalah sebetulnya like dan juga subscribe jangan lupa juga untuk berhubungan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini ada berita besar datang dari Tether guys yang menurut saya tidak boleh kalian lewatkan dan kita juga bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,14 triliun dolar atau naik sekitar 0,69% jika teman-teman memperhatikan, untuk top 10 coin sendiri rata-rata juga dalam keadaan ijo, hanya XRP dan juga Ethereum yang dalam keadaan merah walaupun ya kenaikannya gak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,9% hingga kurang lebih 3% dan menjadikan polagon metik hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,02% menuju 0,88 dolar so, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini ini adalah highlight utama untuk hari ini menurut saya guys Tether, to buy Bitcoin based on monthly net profits jadi perusahaan yang sekarang mendistribusikan token Tether atau USDT yang biasa kalian beli itu sekarang merencanakan untuk membeli Bitcoin oke, setiap bulannya berdasarkan profit yang mereka buat disampaikan disini, according to a statement from the company Tether will keep all of its Bitcoin in self-custody at the end of first quarter of 2023 it has 1.5 billion in Bitcoin on hand making up around 2% of its total reserves 85% of the holding were in cash, cash equivalents, and other short-term deposit primarily treasury bills jadi sebenarnya Tether sendiri sudah punya kurang lebih 1,5 billion dollar dalam bentuk Bitcoin tetapi sisanya itu dalam bentuk cash, 85%-nya dan Tether sepertinya pengen menambah alokasi tersebut dan menyampaikan bahwa regularly allocate up to 15% of its net realized operating profits towards purchasing Bitcoin jadi setiap bulannya, 15% dari net profit mereka itu akan dibelikan ke Bitcoin dan kalau kalian penasaran angkanya sebenarnya seberapa nah ini ada dihitungkan oleh Bitcoin News last quarter, Tether made 1.48 billion in net income that is 493 million per month they plan on investing 15% of the net operating profits in Bitcoin that equals buying 74 million dollars of Bitcoin or 2780 Bitcoin every month that is 3x the amount mined per month jadi ini adalah data yang menurut saya cukup menarik guys Tether itu kuartal pertama kemarin itu menghasilkan net income sebesar 1,48 miliar dollar oke, jadi kalau kita misalnya bagi ke perbulannya berarti kurang lebih 493 juta dollar per bulan untuk net income dari Tether dan jika mereka mengimplementasikan rencana mereka ini yaitu adalah meninvestasikan 15% dari net operating profit mereka ke Bitcoin maka harusnya rata-rata per bulan mereka akan membeli kurang lebih 74 juta dollar dalam bentuk Bitcoin atau kurang lebih 2780 Bitcoin per bulannya dan jumlah tersebut adalah 3x lipat lebih besar daripada jumlah Bitcoin yang akan berhasil ditambang setiap bulannya ya walaupun mungkin kedengarannya tidak terlalu besar guys 2780 Bitcoin per bulan tetapi bagi saya itu sudah cukup gitu untuk membantu buying pressure karena kita tahu setiap bulan mereka akan membeli kurang lebih 2780 Bitcoin ini baru Tether gitu belum lagi yang lain terlebih lagi ya kalau misalnya mereka membeli harusnya gitu ya harusnya itu tidak untuk secepatnya dijual guys tetapi untuk di hold sehingga semakin banyak Bitcoin yang kemudian dibeli dan dikeluarkan dari exchange di hold semakin sedikit supply yang berada di peredaran oke supplynya tipis ketika demand start kembali naik sekali lagi apa yang terjadi harga Bitcoin akan semakin kenceng naiknya ya kita tentunya berharap tidak hanya Tether yang melakukan hal ini semakin banyak orang yang kemudian melakukan hal yang sama artinya setiap bulan misalnya mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatan mereka kemudian dibelikan untuk Bitcoin setiap bulannya semakin banyak institusi atau orang-orang melakukan harta tersebut tentunya semakin cepat pula supply Bitcoin akan tergerus dari exchange semakin tipis supplynya semakin cepat naiknya harga Bitcoin apabila demand kembali datang nantinya jadi ini menurut saya adalah sebuah berita besar untuk kita-kita yang merupakan investor Bitcoin kemudian ini mungkin akan memicu kontroversi sedikit statementnya one of the greatest Bitcoin metrics says Bitcoin price bull run is here oke jadi menurut artikel ini ada satu data on chain yang sebelumnya selalu gitu ya yang sebelumnya selalu mengindikasikan secara akurat top dari sebuah bull market dan juga bottom dari sebuah bear market walaupun ada satu kali miss yaitu di tahun 2021 kemarin dimana kita tidak sempat mengintuh area merah ini tetapi kita sudah mencapai top dari bull market pada saat itu sebelum-sebelumnya jika teman-teman perhatikan kita selalu mencapai area merah di sini untuk top dari bull market dan untuk bottom bear market kita juga selalu mencapai area kotak hijau di bawah ini oke dan ini juga bukan pertama kali kita bahas data ini karena ada beberapa kali sebelumnya kita melihat hal yang serupa terjadi dan jika kita lihat sekarang sebenarnya gitu ya setiap kali kita melihat rotor ratio itu bertahan cukup lama di area kotak hijau tersebut kemudian ketika kita mampu untuk reclaim di atas kotak hijau itu biasanya itu adalah pertanda start atau mulanya sebuah bull run berkali-kali hal tersebut terjadi jika teman-teman perhatikan di sini kita masuk ke bear market dan kita melihat rotor ratio itu masuk ke kotak hijau tetapi kita kemudian reclaim di atas kotak hijau tersebut dan itu adalah pertanda kita sudah berada di bull market hal yang serupa juga terjadi di sini kita bertahan cukup lama di area kotak hijau sebelum pada akhirnya kita berhasil reclaim di atas area kotak hijau dan itu adalah pertanda juga start bull run di tahun 2015-2016 cycle berikutnya juga serupa kita melihat kita cukup lama berada di area kotak hijau di sini kemudian kita claim di atas kotak hijau tersebut menandakan sudah start bull run juga dan kali ini hal yang sama juga terjadi ya walaupun sekali lagi guys tidak ada garansi bahwa hal ini akan terus-menerus berulang tetapi secara statistik ketika kita melihat hal ini terjadi biasanya gitu ya kalau misalnya kita lihat secara statistik itu masih 100% menunjukkan bahwa harusnya kita sudah berada di bottom bear market dan kita sudah start untuk bull market yang baru tetapi apakah kita akan mencetak sejarah baru artinya pada akhirnya kita akan melihat kali ini itu berbeda atau kata orang this time is different menurut kalian bagaimana guys apakah data seperti road ratio ini masih bisa dipakai atau kalian tidak yakin kali ini akan terulang hal yang sama silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah nah sebelum saya masuk ke chart untuk kalian yang kemarin masih belum sempat mendapatkan bonus hingga 70% guys ada uang-uang gratis lagi untuk kalian sekali lagi saya kerjasama dengan XM untuk memberikan kalian yang terbaik lah kalian bisa melakukan deposit dan mendapatkan bonus hingga 50% untuk 1000 dolar pertama jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan disini ada total kurang lebih 5000 dolar yang bisa kalian klaim saya pribadi sudah klaim kurang lebih 4000 dolar oke tersisa hanya sekitar 670 lagi karena saya depositnya lumayan gitu ya kalau misalnya teman-teman yang belum sempat melakukan a claim bonusnya dan pengen mendapatkan bonus caranya sangat simple kalian cukup mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah kalian deposit pertama kali itu kalian sudah bisa klaim bonus deposit sebesar 50% maksimal sampai 500 dolar oke serangkan yang sisanya kalian bisa klaim di 20% bonus nah ini tidak bisa kalian bisa klaim sampai habis gitu guys katakanlah kalian ambil yang 50% bonus terlebih dahulu gitu kan di pertama kali kan maksimalnya sampai 500 katakanlah kalian sudah deposit 1000 dolar gitu kan kemudian kalian bisa klaim yang 50% bonus sampai 500 dolar maksimal sudah dapat kan masih ada sisa disini kurang lebih 4000 dolar untuk 20% bonus jadi untuk deposit selanjutnya teman-teman akan dapat 20% bonus setiap kali deposit sampai angka 4500 dolar ini habis selain itu juga mereka lagi ada promo kalian bisa memenangkan hadiah liburan ke Jepang untuk 2 orang oke disini disampaikan kumpulkan tiket undian tidak terbatas untuk berkesempatan memenangkan total hadiah 20.000 USD jadi ini juga sedang berlangsung periodenya nanti kurang lebih 12 hari lagi bakalan selesai jadi masih ada waktu untuk teman-teman yang kira-kira pengen untuk trading sekaligus mungkin mendapatkan reward-reward disini silahkan daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah kalian bisa langsung deposit dan klaim bonus kalian bonus deposit kalian yang kedua kalian berkesempatan memenangkan liburan ke Jepang untuk 2 orang pemenang ya why not siapa tau kalian menjadi pemenangnya dan kalian berhasil liburan ke Jepang secara gratis dan di XM juga kenapa saya menjadikan dia sebagai salah satu platform saya untuk trading karena disini teman-teman juga sekali lagi bisa trading di semua aset kelas mulai dari forex, saham, crypto, index, maupun komoditas semuanya bisa kalian lakukan disini jadi ketika ada kesempatan di aset kelas manapun teman-teman akan bisa langsung manfaatkan tanpa harus buka akun di terlalu banyak broker so kalau misalnya kalian tertarik langsung aja link sudah ada di kolom description box di bawah oke so sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai terlebih dahulu dari 4 hour chart nah untuk sementara teman-teman walaupun kita mendapatkan ada rally yang lumayan di Bitcoin disini tapi kita masih belum lagi-lagi berhasil untuk closing di atas trendline yang tercipta disini yang sebelumnya juga kita sudah coba untuk berkali-kali closing di atas area tersebut tapi belum berhasil sekali lagi saya sampaikan ini di video saya 1 atau 2 hari yang lalu selama kita tidak mampu reclaim di atas area disini saya masih cenderung bearish gitu ya walaupun untuk sementara saya tidak kembali rekomendasikan teman-teman untuk melakukan short alasannya kenapa karena kemarin kita sempat mendapatkan setup untuk short ketika dia breakdown dari sini guys oke kalau misalnya teman-teman sempat masuk disini maka harusnya tidak mencapai target atau mungkin teman-teman sudah take profit sebagian saya tidak tahu tapi kalau misalnya tidak take profit disini yang minimal harusnya kalian sudah menggeser stop lossnya ke arah entry di sekitaran area disini oke ataupun kalian kalau pun loss harusnya loss kecil disini karena target kita sebenarnya adalah di sekitaran area disini tidak sampai targetnya apa mau dikata kadang-kadang ada loss, kadang-kadang ada break even guys kadang-kadang ada rugi tergantung teman-teman yang mana tetapi kemarin saya sampaikan juga bahwa ketika kita kembali retest di area disini sebenarnya saya masih mencari peluang untuk short tetapi yang membuat saya sekarang tidak merekomendasikan teman-teman untuk kembali masuk short adalah karena kenaikan yang kita lihat disini itu cenderung pergerakannya impulsif gitu guys atau pergerakannya cukup drastis ke atas tidak korektif kelihatannya maka bagi saya ini bukan senario yang ideal untuk kembali short artinya apa walaupun selama kita tidak mampu reclaim di area trendline ini saya bearish tetapi bukan berarti setiap kali saya harus short guys saya bearish tetapi saya mau menunggu juga setup yang menurut saya probability kebenarannya tinggi kalau misalnya tidak saya dapatkan ya tidak ada kewajiban bagi saya untuk masuk ke market oke dan kalau misalnya dilihat dari sekarang kita masih mencoba untuk breakout di atas area trendline disini guys oke kalau misalnya nih teman-teman masih nekat untuk trading saya lebih sarankan apabila beberapa senario ini terjadi pertama kalau kita mampu breakout di atas area disini dan kemudian consolidate sekali lagi ini akan cenderung membuat inverse head and shoulder tercipta oke dan ini mungkin bisa kalian memanfaatkan untuk peluang untuk long atau yang kedua saya lebih prefer sekali lagi untuk dia menuju ke sekitaran area disini membuat semacam fake out dan disini juga ada mungkin inverse head and shoulder ini juga peluang bagi saya untuk long tapi kalau untuk short saya pribadi untuk sementara tidak merekomendasikan untuk kalian lakukan oke terkecuali senario satu ini terjadi yaitu adalah kita mendapatkan sell off lagi disertanya ada bearish continuation pattern yang rapi dan jelas oke kalau misalnya sampai itu kita lihat maka ini bisa kita jadikan sebagai peluang untuk kembali short mungkin menargetkan kesekitaran area 24.000 sampai 23.000 dolar oke tetapi catatannya adalah penurunannya itu harus juga kuat momentumnya oke kalau misalnya penurunannya cenderung korektif seperti ini maka saya lebih prefer untuk menunggu dia break di bawah area low disini dan kemudian membuat fake out dan saya akan mencari peluang untuk long karena kalau misalnya yang kita lihat seperti ini berarti selling pressure yang ada di bitcoin tidak lagi terlalu kencang tidak lagi seperti yang kita lihat disini nah kalau misalnya teman-teman melihat ada model seperti ini kembali tercipta nah ini mungkin boleh lagi dijadikan peluang untuk short tapi kalau misalnya cenderung korektif penurunannya maka itu tidak disarankan untuk teman-teman melakukan short saya pribadi justru cenderung akan mencari peluang untuk long apabila yang saya lihat adalah korektif move ke bawah kemudian ada fake out ini juga saya akan jadikan sebagai peluang untuk long jadi saya rasa cukup jelas ya penjelasan untuk bitcoin hari ini guys tergantung nanti marketnya kasih kita set up yang mana kalau untuk sekarang saya pribadi merasa masih 50-50 gitu ya tidak ada kecenderungan saya ke arah bearish ataupun bullish ya walaupun di 4 hour chart saya masih sekali lagi akan cenderung bearish selama kita tidak reclaim di atas area trendline disini oke jadi itu aja sih untuk hari ini guys terima kasih yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye